berarti kau udah bisa bahasa Sunda dong sedikit-sedikit coba dong di speak up eh kalau disana itu itu kalau permisi yaitu punten itu bahasa Sunda punten permisi kalau di kalau laki-laki itu dipanggilnya kalau perempuan panggilnya teteh teh 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 Rosi yang waktu di sana itu itu merasa bangga dengan Indonesia atau tidak ah merasa bangga ya itu pun terasa memiliki ya jadi Yon harus punya jiwa NKRI yang kuat karena kita punya saudara bukan hanya di sini di Jakarta saudara kita di Cerebun saudara kita nanti kalau jalan ke Pulau Kerto juga saudara kita sampai ke Aceh juga saudara kita ya kan ya saudara kita berarti kita akan sama-sama nah sampai Cepura juga saudara kita Halo teman-teman welcome to bisik muda bincang asik bareng Uni Muda bersama saya Resita Raunzai udah pada tahu lah ya bisik muda itu apa bisik muda adalah talk show yang seru asik dan inspiratif bersama bintang tamu yang keren-keren dan tentunya sangat menginspirasi nah seperti biasa nih di sini saya tidak sendirian saya ditemani oleh bintang tamu yang keren pastinya siapa lagi kalau bukan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Bapak Doktor Rusta Maji MSI Nah di sini Bapak juga tidak sendirian nih Bapak ditemani oleh salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah dari Prodi Hukum dia adalah kakak Yan Wais Halo 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 Nah pasti kalau mudah udah pada penasaran kan apa yang akan kita bahas dengan Pak Rektor dan Kak Yanaris so langsung saja kita berbincang dengan beliau dan kakak-kakak Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tim kami tim YouTube ya terus Yan Waris ya ya Marganya Sa'ah berasal dari Maibrat dari kampungnya Buah Solosa ya ini Yan ini pagi-pagi ketemu saya tadi diantar oleh Pak Fuad katanya habis jalan-jalan di Jawa ya Iya siap nah tepatnya kemana ini ikut program apa ini saya ikut program pertukaran mahasiswa pernya itu program Pemem pertukaran mahasiswa Merdeka 2021 ya yang dikirim oleh Uni Muda Sorong ya ya terus Jan dapat kampus di mana saya dapat di Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat ya 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 hebat ya jadi sebelumnya yang sudah pergi pernah pergi ke Jawa belum belum ini adalah dengan adanya program pertukaran mahasiswa sehingga saya bisa tahu wilayah Jawa itu seperti apa dan saya berterima kasih kepada Kementerian Restoran Dikti yang sudah membuat program ini ya ya kepada Uni Muda yang sudah yang tempat kuliah bagaimana eh terima kasih untuk ke pihak Kampus Uni Muda yang sudah selama ini mendukung saya dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa terima kasih juga kepada dekan dekan fakultas ilmu sosial dan humaniora dan wakil dekan yaitu Pak Fuad Adriansyah dan terlebih khususnya lagi saya berterima kasih kepada ketua prodi saya yaitu Pak Muhammad Fadli Asri yang selama ini mendukung saya dalam program program pertukaran mahasiswa jadi saya saya bangga sekali karena udah mengikuti program ini karena semua ada pihak yang udah mendukung saya dari dari pertama dari menyiapkan berkas sampai ikutnya sampai lolos dan keberangkatan dan saya terima kasih juga untuk itu itu semua dibimbing oleh dosen gitu ya dibimbing oleh dosen dosen-dosen Uni Muda baik Oh baik dan luar biasa ya 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 ini program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021 baru-baru ya Iya Uni Muda Sorong tercatat mengirim mahasiswa ke 41 kampus yang ada di Tanah Jawa Rosi 41 kampus ya termasuk kampus yang dituju oleh Yan Yanwarin Sa'a ini terus yang datang dari Pulau Jawa ke sini itu ada 33 kampus yang datang 73 mahasiswa jadi datang dari kampus swasta kampus negeri dari berbagai kampus sekarang 33 ya sementara Uni Muda ngirim 41 nah Yan saya mau tanya ini ya ini kan pertukaran mahasiswa merdeka di Tanah Papua ya yang ngirim betulan yang kirim yang ngirim belum betul sampai mahasiswa berangkat itu hanya Uni Muda yang lain itu apa Daring kamu rasa bagaimana itu mantap yang daring atau kirim betul kau berangkat betul sendiri jadi saya merasa bangga gitu karena sudah menyikuti program PMM luring secara luring di tempat saya jadi saya bangga karena di di tempatnya di teman-teman lain itu daring-daring saya bangga karena saya langsung luring di tempatnya itu suatu kebanggaan buat saya ya ya terima kasih ya jadi kampus-kampus yang lain kuning memang memang daring main HP saja macam main main permainan apa yang di HP itu ya Nah sementara Uni Muda kan luring ya jadi termasuk Yan ini berangkat ya waktu turun di Jakarta siapa yang jemput Yan eh dari pihak kampus Universitas Wadaya Gunung Jati wah luar biasa jangan kaget begitu begitu turun sudah ada yang jemput rasa bahagia rasa bahagia dan saya disitu disambut dengan baik dan semua diwawancarai lagi karena saya bangga karena saya orang Papua khususnya anak umur kek yang bisa ikuti sampai di kebahagiaan ini dia sudah bahagia dia sudah senang tidak boleh senang sendiri tidak boleh harus bagikan kepada anak-anak yang lain terutama anak-anak yang mau lulus SMA supaya mereka bisa juga meraih kebahagiaan kesenangan seperti yang warini nih dengan cara bagaimana mau bagi-bagi kah atau diam-diam sendiri saja jadi saya ini waktu yang kesini saya sudah berbagi pengalaman saya wah luar biasa kepada adik-adik dan kakak kakak ketingkat saya yang sudah alumni dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong jadi saya menceritakan itu bahwa saya ikut program pertukar mahasiswa untuk jadi saya sangat bangga gitu jadi kegiatan ini ke depannya harus adik-adik saya yang ini harus ikut gitu yang sementara semester semester 3 ini ke depan semester 5 mereka harus ikut dan adik-adik adik-adik yang nanti tamat dan mau mau kuliah di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong harus ikut program ini ya betul ini ini nanti Pak Fuad yang ini nanti bisa dijadikan duta ya duta kampus ya untuk membimbing mahasiswa yang lalu sudah mendaftar tapi mungkin belum berhasil ya nah supaya karena ini juga ini program ini MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka satu program satu kebijakan dari kementerian yang yang sangat populer ya yang sangat populer ya untuk yang sekarang ini jadi nanti nanti yang ini yang ini harus ngajak ya harus ngajak teman-teman karena kita ini harus habis-habisan ini harus habis-habisan ikut nah supaya berangkat betul berarti harus melalui Uni Muda Sorong karena Uni Muda ini yang yang berani untuk melakukan luring bukan daring karena luring itu harus punya asrama ya walau dari Jawa sana 73 mahasiswa datang kemari baru tidak punya asrama bagaimana mau taruh di mana nah di Uni Muda ada asrama demikian juga yang kampus yang dituju Rosi mungkin mau tanya yang lain kah iya pak disini tuh saya penasaran sekali kakak bilangnya kakak di Cirebon kan iya di Cirebon kira-kira di Cirebon tuh sudah jalan kemana saja gitu jadi kami ada namanya kegiatan dengan modul Nusantara jadi kita langsung berkunjung ke tempat keratung-keratung peninggalan yang pertama keratung kesepuhan keratung kanoman sunan gunung jati jadi itu tempat kita disitu di diperkenalkan bahwa budaya dan sejarah-sejarah peninggalan di Cirebon dari situ kita juga belajar sejarah-sejarah yang ada kita juga belajar bahasa dari tempat tersebut dari bahasa orang disitu yang itu tuh ada orang Jawa dan Sunda jadi kita belajar bahasa Jawa dan Sunda berarti kan udah bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit coba nong di speak up kalau disana itu kalau permisi itu punten itu bahasa Sunda punten permisi kalau di kalau laki-laki itu dipanggilnya A.A kalau perempuan dipanggilnya T.T jadi ini T.T.Rosi ya T.Rosi jadi yang sesuatu yang sebelumnya tentu Yan tidak tahu ya kalau disini terus kan Yan tidak tahu ini dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mahasiswa ini diberi kesempatan untuk keluar ya bahkan sampai tiga semester di luar prodinya sampai di luar kampusnya juga tiga semester menurut Yan bagaimana ini menyenangkan ya sekaligus menambah wawasan ya ya bagi saya itu saya sangat bahagia karena ini menambah wawasan pengetahuan saya dengan bertukar saya bisa mengetahui budaya orang tempat itu seperti apa saya bisa mempelajari dan bahasa dan lain-lain jadi kita ada beberapa tempat yang kita kunjungi banyak yang itu ke Jakarta ya ke kota tua sejarah peninggalan perjuangan Indonesia Merdeka pada waktu itu kita dijelaskan peninggalan-peninggalan semua yang ada di situ dan ke Monas dan yang lebih bangganya saya itu saya bisa ke mahkamah agung itu menjadi kebangkan bagi saya karena orang hukum ya nanti kalau lulus nanti bisa kerja di mahkamah agung dulu saya pernah kesini jadi Yan berarti dari Jakarta ke Cirebon lewat jalan tol ya lewat jalan tol bagaimana bedanya jalan tol dengan jalan di sini jalan tol itu luar biasa bagus bapak jadi itu selalu jalannya itu pokoknya tidak ada tidak boleh pelan ya jadi harus lanjut dan itu cuma digunakan oleh motor sendiri mobil eh mobil hanya digunakan mobil jadi kalau motor tidak bisa ya dulu beberapa tahun yang lalu STKIP waktu itu mengirim ke Purwokerto dan ke Cirebon 30 mahasiswa kebetulan yang antar itu ada dokter ada antar ya itu sampai di jalan tol mahasiswa ada yang tanya begini ibu ibu di Jawa sini tidak ada motor ya karena ini lewatnya jalan tol oh iya iya ini jalan tol jalan tol memang hanya untuk mobil ini juga nyambung ini tadinya heran ini kok disini jalan kok tidak ada motornya gitu ada satu lagi pada saat saya ikut mobil bis lewat jalan tol sebelah ini rumah kok tidak ada kota-kota tidak ada hotel jadi pemahaman saya kok tidak ada padahal ini kita lewat jalan tol jadi ternyata begini ternyata begini terus yang itu rasa bagaimana itu kan yang sampai ke sana ya saudara-saudara banyak lewat jalan tol Jakarta naik ke Monas kota tua taman mini masuk atau tidak taman mini belum naik kereta api atau tidak cuma lihat saja gitu naiknya anda waktu itu ada kegiatan yang banyak kegiatan kontribusi sosial jadi kita dekat dengan masyarakat untuk membantu kita membuat desa pelangi gitu jadi kita membuat desa itu menjadi indah seperti kita di Universitas Pendidikan Muhammad Yatsoro jadi yan yan waktu di sana itu merasa bangga dengan Indonesia atau tidak merasa bangga kita punya perasaan yang miliki jadi yan harus punya jiwa NKRI yang kuat karena kita punya saudara bukan hanya di sini di Jakarta saudara kita di Jerebun saudara kita nanti kalau jalan ke Purwokerto juga saudara kita sampai ke Aceh juga saudara kita ya kan saudara kita berarti kita kan sama-sama sampai Jepura juga saudara kita Rosy mungkin ada yang tanya saya ingin bertanya nih Kak tadi saya sempat mendengarkan kalau Kakak bilang tentang modul Nusantara modul Nusantara itu apa sih Kak penasaran jadi modul Nusantara itu bagaimana kita bekerja sama maksudnya kita ke desa atau tempat untuk kita membantu masyarakat gitu jadi secara langsung kita berinteraksi dengan masyarakat kita membuat kita membuat desa pelangi dan kita memberikan apa yang jadi pemilih kita kayak orang yang membutuhkan jadi lebih tepatnya Merdeka Belajar ini termasuk juga atau modul Nusantara ini program atau mata kuliah atau gimana jadi program gitu jadi ini untuk wadib ini mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah kegiatan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang karena ini terbukti ya terbukti sangat bermanfaat coba Ian mengucapkan terima kasih kepada Dikti ya mengucapkan terima kasih kepada Dikti atas adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau Kampus Merdeka dengan saya sudah mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka coba ya baik terima kasih kepada saya Yanwarisal saya asal Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong disini saya saya berterima kasih kepada pihak kemendikti yang sudah bagaimana untuk yang sudah membuat atau membuka program pertukaran pelajar atau MBKM ini saya sangat berterima kasih dan harapan saya program ini ke depannya harus dilanjutkan untuk generasi-generasi kita yang akan datang supaya dengan begini mereka bisa mengetahui perbedaan suku ras yang ada di Indonesia dan kita saling mengetahui budaya-budaya kita yang ada di Indonesia jadi walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap kita tetap bersatu slogan kita itu Beneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu ya Yan ya luar biasa ini ya Yan sangat luar biasa ini ada yang hebat lagi nih mahasiswa yang berangkat tuker-tuker ini ternyata Yan ini yang pertama kali ketemu sampai mau menyampaikan sesuatu ya salah satu ciri orang yang hebat Yan titik-titik tangan ringan tangan dia senang membantu ya pegang tangan dia senang bersilatur berteman tepuk tangan orangnya gembira dan hari ini memberikan buah tangan titik-titik tangan buah tangan luar biasa ya ini oleh-oleh dari Bapak Rektor Universitas Swadaya Gunungjati Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo Dr. Andrus MSI kepada Rektor Uni Muda ya jadi ini saya akan serahkan kepada Bapak saya ucapkan terima kasih sudah sampai di sini Terus Yan orang Papua kan terkenal ya terkenal pintar menyanyi pintar olahraga mungkin Yan di sana olahraga apa sampai kalau saya di sana itu dengan teman-teman pertukaran mahasiswa olahraga itu main bola pucal jadi Yan ini langsung di sana terkenal gitu anak-anak kenal semua mahasiswa yang lain langsung kenal ini Yan begitu jadi pada waktu saya sampai sana itu banyak orang yang lebih kenal saya karena setelahnya saya ikon maksudnya untuk diperkenalkan oleh orang karena saya pokoknya unik gitu jadi saya banyak dikenal oleh teman-teman terus Yan bagus ini juga percaya diri bagus terus mungkin ada yang tanya di sana Yan Yan ini kuliahnya dimana di sini terus jawabnya itu lagi atas waktu saya di sana ditanya baik teman-teman fakultas hukum maupun ekonomi dan mahasiswa PMM dan mahasiswa asal Universitas Waday Gunung Jati mereka bertanya gini Yan masal universitas apa saya jawab saya asal Universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong agama apa agama Kristen Prosesan mereka macam heran gitu kok bisa Kristen Prosesan masuk di Universitas Muhammadiyah Sorong jadi saya menjawab karena kami di sana itu jadi toleransi kepada siapa saja itu kami saling berkenalan dan berbagi ilmu jadi tidak membuat tidak mengkhususkan untuk kaum yang muslim tapi untuk semua bagi siapa saja kami baru Yan bilang juga di mereka di Uni Muda anak-anak Papua banyak justru lebih banyak daripada yang lain kasih tahu begitu saya kasih tahu begitu bahwa kami anak-anak Papua banyak lebih banyak di Uni Muda jadi ini luar biasa ini nanti Pak Fuad nanti ada ini kan kreativitas kreativitas begini kita bisa gali anak-anak Papua ternyata cerdas sekali tidak usah dipakai tek-tek ini malah mengalir begitu indahnya mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan terakhir Yan coba melihat itu terima kasih yang saya sampaikan terima kasih kepada pihak kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang sudah mendukung kita dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa program MBKM dan terima kasih juga kepada Pak Rektor yang sudah mendukung kami mahasiswa-mahasiswa pertukaran mahasiswa dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan terima kasih juga kepada pihak Kemendikbub yang sudah mendukung kami dalam program pertukaran mahasiswa terima kasih dan dan terima kasih juga kepada yang terlebih khusus kepada ketua prodi saya yang selama ini mendukung saya dalam kegiatan program dalam kegiatan program pertukaran mahasiswa harapan saya kedepannya teman-teman harus mengikuti kegiatan ini terus jangan jadi kita harus semangat untuk selalu berjuang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan begini dengan adanya kegiatan pertukaran mahasiswa kita bisa menimba ilmu dan menambah wawasan yang baru jadi slogan kami Uni Muda yaitu kumpulan orang-orang yang berjiwa dan semangat muda jadi masih banyak lagi program MBKM selain pertukaran mahasiswa ada apa jiwa muda pejuang muda ada kampus mengajar kampus mengajar kampus mengajar itu kalau saya dulu waktu kecil itu kalau saya dikirim semakin jauh semakin senang sekarang kok ada mahasiswa yang dikirim jauh ada yang kebiak dia tidak mau berangkat padahal dikasih biaya pesawat sampai di sana juga ada yang jemput kok tidak mau rasa rugi kah tidak itu yang begitu rugi ya rugi ya kalau saya rugi jadi yan nanti ngajak teman-temannya supaya mendukung program MBKM Merdeka belajar kampus Merdeka ini banyak kegiatan-kegiatannya dan untuk Uni Muda ini memang betul-betul sangat spesial yan kalau yan kuliah di tempat lain daftar apa ini pertukaran mahasiswa Merdeka nanti bertukarnya di hp saja yan lihat ini jerebon ini saya punya kampus ini jerebon ini ada ada tuku monas baru kok tidak ke sana nah rasa lain toh yang bagus kan yang ke sana naik pesawat turun selamat yan terima kasih banyak ya sukses selalu ajak teman-temannya supaya ikut berbahagia bahagia seperti yan ya rosy mungkin ada yang sampaikan lagi kah nah bapak disini tuh sudah mau akhir tapi saya ingin bertanya terkhusus untuk bapak rektor Uni Muda Sorong gimana sih pendapat bapak terkait yan waris sendiri terkait mahasiswa bapak salah satu mahasiswa bapak dari prodi hukum yang bisa pergi ke sanpe di jawa ini luar biasa ini yan waris ini salah satu contoh mahasiswa ya yang hari ini dia punya dia punya yang dia lakukan sudah menggambarkan nanti masa depannya mau jadi apa hari ini hebat nanti masa depannya hebat juga terima kasih amin dan yan waris ini sebuah simbol simbol sebagai seorang pemenang ya bukan pecundang nanti dikirim ke Cirebon sudah takut duluan di sana ada yang jemput indah sekali ya kan makanan bermacam-macam lagi ya ada makanan ciri khas orang misal di Cirebon yaitu nasi jamlang terus nasi lengko dan empal gentong itu ciri khas makanan orang Cirebon itu kan dimasak di gentong ya jamlang itu kalau gak salah itu daging kerbuka daging sapi ini punya pengalaman ini jadi mahasiswa uni muda yang lain nanti kalau daftar dikirim yang jauh harus senang justru harus senang karena jalan-jalan mungkin belum pernah naik pesawat jadi naik pesawat dari sorong ke sana kan 4 jam mama ternyata sudah turun dijemput dan sebagainya luar biasa jadinya saya ucapkan terima kasih dan selamat selamat ini salah satu mahasiswa yang saya sudah bisa prediksi nanti dia akan berhasil setelah mulus dia akan berhasil karena jalan-jalan pikirannya ini sebagai seorang betul-betul seorang petarung bukan seorang pejundang luar biasa yang saya ucapkan selamat ya ajak teman-temannya yang ini sudah senang di sini sudah berhasil melalui kampus Uni Muda ya Rosy tentu harus ngajak teman-teman supaya senang juga di kampus ini nah terus kampus Uni Muda kebersihannya dengan kampus Jawa kalah tidak? oh Uni Muda lebih keren gitu luar biasa sangat membanggakan kampusnya jadi selalu yang saya sampaikan selalu ketika membawa sambutan apapun itu saya selalu menyampaikan slogan Uni Muda kumpulan orang-orang yang berjiwa dan semangat muda mereka langsung tepuk tangan tepuk tangan luar biasa tepuk tangan dan pengurus nah kawan muda jadi tadi itu adalah bisik muda bincang asik bareng Uni Muda bersama saya Rosy Tarwan dan tentu saja Pak Rektor Universitas Pendidikan Mamadiah Uni Muda Sarong dan salah satu mahasiswa yang menjadi kebanggaan kita sendiri dari Universitas Pendidikan Mamadiah Sarong yaitu Kayan Waris Sa dari Prodi Hukum nah tadi kita sudah bahas banyak sekali tentang perjalanan Kayan Waris di Cirebon tentang makanan khas terus berbahasa di sana kayak gimana bahasa Sunda bahasa Jawa Kayan Waris mungkin sudah bisa fasih akan bahasa Sunda sendiri ya nah tadi itu terima kasih ya Kak sudah memberikan banyak pengalaman Kakak saya sangat bangga juga termasuk salah satu anak Papua yang bangga karena Kakak sudah sampai di sana Kakak sudah memberikan kesan dan pesan tentang kampus kita di kampus di sana terima kasih sekali so untuk kawan muda yang ingin tahu informasi terbaru update-an terbaru dari kampus Udi Buda Sarong jangan lupa like dan subscribe serta follow akun sosial media Udi Buda Sarong untuk itu buat kawan muda salam sehat tetap semangat sampai jumpa see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati